Intro Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku pada Jumat 20 Januari 2023 menggelar uji publik rancangan daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota DPRD Provinsi Maluku yang digelar di Swiss Bell Hotel Ambon Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh pimpinan Pawaslu Provinsi Maluku Stephen Milai Perwakilan Forkopimda Provinsi Maluku OPD terkait lingku pemerintah Provinsi Maluku beserta unsur terkait lainnya Ketua KPU Maluku Syamsul Rifan Kubangun dalam sambutannya mengatakan bahwa kegiatan ini dilaksanakan guna mengetahui dinamika proses hukum terutama yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemilu Jadi kenapa namanya uji publik? Ya karena ini kita harus mengetahui bagaimana dinamika proses ketantaan negaraan kita atau proses-proses hukum yang berada di Republik kita terutama berkaitan dengan sumber atau dasar bagi penyelenggaraan pemilu sebagaimana kita ketahui masih ada Undang-Undang 7 2017 meskipun sudah ada perpunya peratuan beganti Undang-Undang yang menyangkut beberapa pasar-pasar di Undang-Undang 7 2017 salah satunya adalah kursi DPR karena ada daerah otonom baru di Papua, Papua Barat, Barat Daya ada 3 atau 4 kalau tidak salah jadi yang kemudian berkonsekuensi adanya penambahan kursi DPR dari 575 kalau kita lihat di pasar Undang-Undang itu akhirnya adanya peratuan beganti Undang-Undang kita ketahui juga bahwa peratuan beganti Undang-Undang itu menyangkut dengan bagaimana kayak partai politik ini menyangkut dengan pengundian nomor urut kemarin ada partai politik yang memang berkeinginan untuk memakai nomor urut sebelumnya di tahun 2019 ada juga partai politik yang mengingat tidak mau menggunakan nomor undi di Pemilu 2019 makanya dasarnya itu diperatuan beganti Undang-Undang selamat menikmati